Halo semuanya dan selamat datang kembali di tanya seputar hukum Karena video sebelumnya membahas mengenai agenda sidang pertama yaitu mediasi dan tips-tipsnya menghadapi sidang mediasi ya Jadi apa yang harus dikatakan, jadi apa yang harus disampaikan kepada majelis hakim Dan bagaimana tata cara untuk menjawab pertanyaan majelis hakim ketika sidang pertama Maka setelah sidang pertama yaitu pastinya sidang kedua Jadi oleh karena itu saya akan membahas mengenai agenda di sidang kedua Untuk tahapan persidangan perceraian ataupun gugatan perceraian dan permohonan perceraian Itu agenda pertama memang mediasi terlebih dahulu Dan untuk agenda yang kedua yaitu pembacaan jawaban atas gugatan atau permohonan Kalau menurut aturan yang berlaku, kalau menurut hukum acara perdata Itu menurut hukum acara perdata Namun untuk persidangan agenda sidang kedua itu kadang-kadang juga fleksibel Bisa berubah-ubah Maksudnya seperti ini Jika di sidang pertama sidang mediasi itu masih gagal Belum ada titik temu Dan masih membuktuhkan waktu mediasi tambahan Maka agenda sidang kedua masih tetap dalam agenda mediasi juga Ataupun di sidang pertama salah satu pihak tidak hadir Maka sidang kedua tetap akan mediasi Itu yang pertama Yang selanjutnya untuk sidang kedua itu aturannya di hukum acara perdata Itu memang pembacaan gugatan dari istri atau permohonan dari suami ya Entah gugatan atau permohonan gitu aja Jadi agenda sidang kedua itu pembacaan gugatan atau permohonan Namun pembacaan itu kadang-kadang dilewati di saat persidangan ya Jadi langsung setelah adanya mediasi gagal Itu biasanya langsung memberikan jawaban atas gugatan Dari pihak penggugat atau pemohon ya Jadi pihak tergugat atau termohon itu langsung memberikan jawaban Setelah gugatannya dibacakan langsung diberikan jawabannya Dan untuk jawaban atas gugatan atau jawaban atas permohonan Itu perlu Anda ketahui yaitu rangkap 4 Kalau itu dibuat secara tertulis ya Rangkap 4 Dan untuk file-nya itu juga dimasukkan ke dalam VCD File-nya diserahkan ke Majelis Hakim dan Panitra juga ya Dalam bentuk VCD atau Flashdisk Oke Jadi tidak selalu agenda sidang kedua itu pembacaan tuntutan gugatan atau permohonan saja Biasanya sidang kedua itu ketika mediasi masih gagal itu mediasi ulang Di sidang kedua Ataupun langsung memberikan jawaban atas gugatan pihak penggugat atau pemohon Oke Oleh karena itu Tips saya untuk sidang kedua Siapkan dulu ya Apa yang harus dijawab Misalnya jawaban atas gugatan atau jawaban atas permohonan Tentukan dulu jawabannya mau disampaikan secara tertulis atau secara lisan Dan saran saya lebih baik jawaban itu disampaikan secara lisan Karena lebih terstruktur Lebih baik Kalaupun ada gugatan rekonvensi itu lebih terperinci dan lebih tepat Tidak ada yang ketinggalan Dan alasan-alasan serta dalil-dalilnya juga akan lengkap Jika memang jawaban dibuat secara tertulis Tentukan dulu jawabannya seperti apa Dalil-dalilnya seperti apa Dan dasar hukumnya seperti apa Jika memang kesulitan untuk membuat jawaban Silahkan hubungi pengacara terdekat Atau bisa hubungi saya Atau hubungi siapapun yang sudah ahli dalam bidangnya Oke Jadi untuk agilasi dan kedua Yaitu Bisa mediasi ulang Bisa pembacaan gugatan atau permohonan Bisa juga langsung jawaban dari pihak tergugat atau termohon Jadi itu tadi untuk agilasi dan kedua Dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih Dadah